Pemerintah Kota Singkawang akan melunching vaksinasi COVID-19 pada 1 Februari 2021. Pencanangan vaksin diikuti 10 perwakilan Forkopimda, pejabat daerah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Jika tidak ada halangan, maka Kapolres Singkawang akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Wali Kota Singkawang, Jai Cui Mi, tidak menjadi orang pertama yang divaksin, lantaran dirinya merupakan penyintas COVID-19. Mari sukseskan vaksinasi ini sehingga Sikau bisa bebas dari rumah naikin ini. Tika itu ingin nomor aduan tadi, Bu, yang itu dekatkan tadi. Oh iya, itu kita lakukan. Takutnya apabila setelah vaksin ada terjadi, dia ada keluhan seperti apa, sehingga kita sudah siap. Nomor-nomor itu saya harapkan dari Kabupaten Negeri Seyata sudah siapkan. Yang perwilai yang boleh ada lebih lama, lebih dekat, sehingga mereka bisa mengetahui setelah vaksin. Untuk tahap pertama, kita vaksin dulu, kesehatan sama penjabat vaksin dulu. Ini vaksin, nanti saya akan rapatkan. Pada saat anti-pendistribusian, kami TNI Polri siap untuk mengawal pendistribusian dan juga nanti mengamankan vaksin yang sudah di-dropping di 10 vaksinitas kesehatan. Kemudian terkait vaksinitas sendiri, saya sudah siap dan bersedia, Bismillah, untuk menjadi nomor satu di vaksin. Padahal ini juga sudah siap untuk di-vaksin pada saat nanti kick off ataupun launching perdana vaksinasi di kota Singkawang. Setelah launching, vaksinasi akan dilakukan pada tenaga kesehatan di kota Singkawang yang berjumlah sekitar 1.800 orang. Berdasarkan informasi terakhir pada rapat yang digelar selasa sore, vaksin baru akan diantarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar pada Rabu 27 Januari dengan jumlah sekitar 4.500 dosis vaksin. Vaksin akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan kota Singkawang yang dilanjutkan ke 10 fasilitas kesehatan yang tersebar di 5 kecamatan di kota Singkawang.